Intro Indonesia lemah banyukunya jelek Bisa harus Indonesia tanah airku bagus Indonesia lemah banyukunya nyongruta Adhan Adhan itu juga gak bisa diganti-ganti Adhan itu ya gitu aja Itu Adhan Ganti dangdut rusak Makanya karena kita gak kenal rasul Kalau sohkapat ya assalamualaikum Ya rasulallah Sohkapat ketemu Kita gak ketemu Yang Jawa diajarkan Ya rasul Apa diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad Lahiran naik Mekah Dinani senen Nah itu yang deso Yang santri Ya biar kenal dengan rasul Diajarkan Marhaban ya nura Marhaban 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 Jandal Santri 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 yang muda Santri yang tua ya Yang penggemar dangdut di indonesia ya Diajarkan salawatan cara dangdut Ya rasulallah Salamun alik Ya rabbi asya Pak cat Pak hutan Langsung bisa Pak cahmat langsung bisa Alhamd Taya Hutan 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 pengenangnya pengantin baru penggemar dangdus orang Jawa ya diajarkan sholawat orang Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam panggeli ya numpah nah cowok nah kalau orang banjar salawatannya semangat ya Rasulullah wassalamun alimun alim ya Raffi Ashani wadar hata-hah ya Jai rata lalami ya oh hai laljo ya oh hai laljo di Walgarong kota baru gunungnya Bamika orang banjar di Indonesia itu indah dan riang gembi-gembira yang Sunda ya Rasulullah wassalam salamun alim surya es lilin menceci akhirnya orang-orang se-Indonesia mengerti apa sholawat sholawatan terus kedatangan Habib Sheikh sholawatan caro Yaman ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana kalau depannya taruhan saya bagusan saya nggak yakin bilang sama Habib saya bagusan saya kalau depannya tapi pas kokokoknya nggak bisa saya padahal yang antik yang kokokoknya itu yang mahal juga kokokoknya itu makanya karena kadang kita orang Indonesia nggak ngerti maka karena nggak ngerti terus tapi seneng datang aja bawa pendirang ya hendut-hendut kau uter-muter ada gendiru seleng ya mungkak gendiru Iwan Fales ya mungkak gendiru bal-balan ya mungkak itu lah Indonesia itu makanya orang Indonesia ini bener-bener jadi orang yang cinta roh rasul mulutan ya punya ayam dikeluarkan sholawatan dateng itu namanya cinta makanya orang Indonesia kalau sholawatan saking cintanya pakai joget ya nana ya nana ada yang jempolnya cinta makanya ada yang protes orang sholawatan pakai joget berlebihan nggak boleh itu gulu berlebihan ya nggak apa-apa orang cinta kok berlebihan gimana dari dulu orang cinta itu joget ketemu pacarnya dari jauh yes orang cinta itu begitu cinta itu juga memujimu muci antasyamsun antabaderun engkau seperti rembulan engkau seperti mata ini biasa orang pacar kita kadang jelek aja dek wajahmu seperti purnama jelek jelek aja gitu karena apa cinta itu memu memuji makanya kalau bahasa cinta itu jangan dilihat dengan bahasa apa pekeh sekarang banyak orang ribut itu musyrik itu gulu masa antasyamsun antabaderun masa yaroh bibil mus bahwa ini bahasa cinta bahasa cinta kok berlebihan ilmu pekeh ya nggak bisa dek sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku tapi kalau kalimat cinta nggak usah dilihat dari ilmu pekeh nanti konslet sehari tahun 80-an baca amat kan punya lagu cinta inginku mati bila tak ingat desa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu itu kalau dilihat dari bahasa pekeh rusuh bisa kelayu kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu ya nggak bisa inilah maka temen-temen kalau salawatan biasa ingin nggak usah oh itu pemusyrik ya roh bibil mustafa seh aku ingin mati sih hidup bersama pun biasa aja makanya kalimat cinta itu aneh-aneh rumah irama pacarnya mati tiba-tiba bikin kalimat cinta seolah-olah dia Tuhan kutahu rumus dunia emang kamu ngerti rumusnya dunia kayak Allah aja dong gitu pacarnya hilang nanya kepada Allah Allah pacar hilang tinggal SMS nanya ke Allah saking cintanya seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu makanya solawat itu indah karena semuanya mengikuti memiliki rosu luluh dan kita orang Indo makanya solawatan itu dibikin model apa saja indah beda dengan wayang wayang itu punyanya orang Jawa dipakai bahasa Indonesia jelek oh bumi kuncang ganjing langit kelap-kelap oh bumi berkuncang-kuncang langit bergedip-gedip jelek Indonesia Raya itu bagusnya cuma Indonesia aja dipakai bahasa Jawa ya jelek Indonesia lemah banyuku jelek nggak bisa harus Indonesia tanah airku bagus Indonesia lemah banyunya nyong ruka adhan adhan itu juga nggak bisa diganti-ganti adhan itu ya gitu aja adhan adhan ganti dangdut rusak adhan 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 ikutlah ulama yang sesuai dengan orang kampung tarweh ya ikutlah yang 20 jangan ikut yang delapan ada yang yang benar-benar ya terserah kamu kalau nganggap benar-benar bagi saya bukan masalah benar-benar salah kalau saya secara pribadi tarweh 20 20 mau dalilmu apa saja nggak mau saya saya tetap pakai 20 Kenapa karena jelas aman kalau 20 itu aman 20 kalau di akhirat yang benar-benar delapan saya masih punya sisa 12 nah kalau yang benar 20 sampe yang kurang 12 cari dimana urusannya bukan benar salah aman orang kampung saya kalau ngajarkan tarweh 20 bukan karena dalil aman aman ayo sholat sunat aja kok semakin banyak semakin bah baik nah kalau yang benar delapan nah sisa 12 12 kalau yang benar 20 yang kurang 8 cari dimana eh ada orang mati talqin diajari nggak usah protes nyampe apa enggak ya nggak ngerti uang perintahnya utul bulail maminal mahti ilal lahat dari gedongan sampai liang lah lahat orang mati itu masih di liang lah lahat maka talqin lah lah kalau ditanya nyampe apa enggak ya nggak ngerti kayak ngerti siapa yang mati itu yang ngerti sampai apa enggak nah kamu kalau pengen ngerti mati ya ngerti 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 urusan orang mati dibakas sama orang di itu ya nggak 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 ribut ya ribut ya makanya saya sih biasa-biasa aja ada orang mati di tempat saya itu kan suka ribut karena orang mati itu kuburannya kan dikasih payung kasih kendi dikasih kopi itu musyrek kalau saya enggak orang biasa aja lah gitu loh biasa gimana kelah orang Indonesia itu kan open sama orang tuanya sebelum mati nyalain lampu bikinkan kopi begitu mati tiba-tiba terus gitu waduh lah waktu aku petengganeng konopi ayo kan iso stress kalau tidak boleh makanya bagi saya itu biasa itu biasa aja orang itu main tombol kesel tok tombol lego sesuanya seminggu kan leren-leren Dewi itu nggak akan terus-terusan seminggu capek tapi bikinkan kopi setiap ditengok kok masih ada loh berarti nggak siombe itu kadang terlalu ribet terlalu mumat-mumat kerdas ini saya biasa aja ini saja orang Cina minta di sembahyangi kita sembahyangi tak taruh belakang anaknya bro kok Bapak saya bisa latihan di belakang bapak kamu kan baru masuk belum tahu jalan tak taruh depan nanti kesasaran saya ini urusannya di lapangan banyak di tempat saya ada orang datang Kiai anak saya kemarin kataman di pondok pas itu tidak punya uang terus gimana saya jual anjing boleh enggak boleh anda yang berpikir kok boleh ya habis kadung biar bisa dituturi sama anaknya tugas saya nuturi anak-anaknya anaknya nanti pegangnya Bapak memperbaiki Bapak Bapaknya oh biasa aja di tempat saya nggak usah pusing gitu aja orang sekarang rohibut sampai berkorot takbir kalau saya saya lihat makmumnya kalau makmumnya pinter takbir saya sesuka-suka saya tapi kalau makmumnya orang bodoh Allah itu pasti ganggu imanku nyetopopola maka saya biasanya kalau takbir saya lihat makmumnya makmumnya orang bodoh-bodoh ya lah itu udah gitu aja sekarang kan nggak peduli ada makmumnya orang kampung belakang ini matanya lihat kesana kesini tuh nyetopopola gitu malah nggak khusus kadang ada orang sholat itu sekarang anak-anak itu kalau imam makmum yang sudah khusus sama ninjak-injak juga nggak apa-apa saya kalau tarwe copetnya luar biasa karena makmum saya ini kalau kelamaan mikir makanya biar gak sempet mikir tak cepet ke kalau aku bermikir kalau orang mengerti ilmula sekarang Islam dipegang sama orang-orang bodoh susah kita oh sholat itu kentut aja nggak apa-apa kok kalau madhabnya mali maliki tapi jangan gelegeen karena imam malik mengatakan kentut tidak membatalkan wudhu tapi yang e malah batalkan wudhu nah kalau imam shafi'i ngentutnya batal tapi ehnya nggak apa-apa nggak apa-apa maka kalau zaman ngentutan ikutlah madhab maliki kalau dikit-dikit gelegeen ikutlah imam shafi'i shafi'i yang susah sampean bis ngentutan di dididik gelegeen jenis yang melenggokong orang-orang tapi selama itu indahnya luar biasa tapi caranya harus berilmu sekarang ada orang yang ada wibet sholat langsung nggak begitu atas langsung komat iya yang di sawah nggak masuk sholat nanti sholatnya di gondol iblis itu oh Islam itu indah kok yang tadi kayak kiroa kayak gitu ya ada model begitu sampean kalau mau yang galak ya ada model Sayyidina Umar Sayyidina Umar itu kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim itu kok Sayyidina Umar nah kalau yang model begini tadi model Sayyidina Usman Bismillahirrahmanirrahim itu Sayyidina Usman kalau model Sayyidina Ali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kunai kok angin berarti zaman cocok model Sayyidina Ali tadi mestinya kalau zaman cocok Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah ini lah kadang lembut Sayyidina Ali makanya pernah satu ketika ada sahabat ini datang ke Rasulullah Ya Rasul apa aku kangen kangen kamu iya Ya Rasul aku punya puisi rindu aku baca boleh gak ya Rasul boleh yang satu Assalamualaikum 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 yang satu yang satu aku kangen nabi yang gak marah udah 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 kamu gak usah udah 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 ini nih ambil ambil burtahku dikasih selimut luriknya Rasulullah langsung saking senengnya dikasih selimut Rasulullah burtah itu maknanya selimut lurik lari keliling kamu ye 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 sama sahabat yang lain dikejar begitu ketangkep kamu nyuri ya enggak nyuri ya enggak nyuri enggak aku tadi ngelam muji-muji Rasul kasih ini iya besok begitu kita datang semua ya iya kita datang semua gak apa-apa pasti Rasul senangnya akhirnya sekampung datang semua nah diantara rombongan itu ada yang bawa kendang akhirnya tungtutangtung 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 selawatan Rasulullah Sayyidina Ali Sayyidina Usman lu tahu-tahu ada yang datang sohabat Umar marah ini apa dangtung-dangtung ini bikin pusing aja dipegang kendangnya dibanteng maka semenjak itulah ada yang mengharamkan ter terbang karena Sayyidina Umar bantengken kendang tapi sohabat itu semua bisa menjadi landasan hukum disitu ada Rasulullah gak apa-apa Sayyidina Ali gak apa-apa Sayyidina Usman gak apa-apa tapi Sayyidina Umar kok marah banteng kendang kenapa diteliti ternyata Sayyidina Umar orangnya gak suka nyanyi nyanyian orangnya keras gelanya luar biasa nah itulah makanya terus kemudian banteng kendang ngajinya kayak itu Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Umar itu kalau lagi khutbah itu gak pakai tongkat gak pakai tombak tapi pedang ditarik makanya kalau ada orang ini dulu inilah Sayyidina Umar Sayyidina Umar melayu hal ini inilah putret Sayyidina Umar modern yang ada di Indonesia begitu diumperpolisi melayu Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa setan itu denger Sayyidina Umar lari Sayyidina Umar jalan ada setan lari itu saking takutnya makanya Sayyidina Ali sampai nazar orang kok begini kerasnya, kira-kira kalau mati ditanya malaikat mongkar nakir, jawabnya apa ya maka matinya Sayyidina Umar, kuburannya di kuping sama Sayyidina Ali, tapi karena sama-sama keramat, ya denger malaikat mongkar nakir, ya sopan Assalamualaikum, salam siapa itu, mongkar nakir ya Umar ada apa, dia mau nanya, nanya apa dia marah buka ya Allah, ngapalagi udah itu aja makanya Islam itu kalau mau nyontoh, silahkan gak apa-apa mau ada model Sayyidina Umar boleh, Allah Akbar Allah Akbar, Allah Akbar boleh, gak apa-apa, silahkan kalau gak dilempar sama tetanggamu karena orang kita ini suka yang lembut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim makanya sekarang ada orang nyontoh gak mau lagu ya gak apa-apa, tapi ya gak cocok dengan Indo makanya semakin kesini orang-orang kayak gitu semakin tersingkir, semakin hilang nyontoh itu gampang, mau nyontoh jengkot rasul, gak apa-apa jengkotlah yang panjang tapi sunnah berjengkot itu, kalau ketemu temannya cium pipi kiri, pipi kanan terus mundur dikit elos-elos jengkot, maju lagi dicucuk bun-bunan itu khas orang Arab, kalau punya jengkot jengkot, elos-elos gini akhlaknya ini yang penting, karena dulu orang kalau cingkrang itu orangnya gak sombong karena orang dulunya sombong karena pakai jubah romawi romawi itu pakai orangnya medidik gini terus panjang buntut itu sama rasul-elos suruh motong jubah romawi itu akhirnya orang kalau pakai jubah romawi nunduk gak sombong nah sekarang kebalik, cingkrangnya dapet tapi medidiknya sama gini cingkrangnya dapet, sombongnya dapet kalau cingkrang sombong ya abu jahal dulu sama-sama berjubah tapi jubahnya abu jahal menghasilkan kesombongan rasulullah dan abu jahal itu bedanya bukan di jubahnya di wajahnya rasulullah wajahnya basam, wajahnya tersenyum terus abu jahal wajahnya kayak orang kebelet ngiseng sehingga orang stres ketemu rasulullah sembuh orang sembuh ketemu abu jahal tambah set nah sekarang dikit-dikit ada orang kayak begitu disini nah inilah kita di indonesia umat rasulullah yang jauh makanya ya Alhamdulillah kita masih kebagian mari kita jaga perbedaan-perbedaan ini jangan menang-menang sedih karena perbedaan di dunia yang bangsa-bangsa yang suku-suku adanya di Indonesia di Arab tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku di Eropa tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku tapi di Indonesia orang ketemu perbedaan bangsa dan suku suku dan kekuatan bangsa karena kuatnya laki-laki dan berembu berembuan kuatnya laki-laki dan berembuan karena kuatnya manu manusia laki-laki ngerti berembu berembuan selamat menikmati selamat menikmati